Jawaban santai ex-kepala SMKN Satusel seusai dicopot Ganjar Pranowo karena Pungli, Kiai dukung saya. Inilah jawaban santai mantan kepala SMKN Satusel, Widodo seusai dicopot Gubernur Ganjar Pranowo. Widodo dicopot karena adanya Pungli berkedok infak di sekolah. Kini Widodo mengaku dirinya didukung Kiai. Dilansir dari kompas.com, Widodo, mantan kepala sekolah-sekolah menengah kejuruan negeri SMKN Satusel, Trembang, Jawa Tengah, melontarkan curhatannya usai dicopot Gubernur Ganjar Pranowo. Pembebas tugasan Widodo buntut ucapan viral salah satu murid yang menyebut ada pungutan berkedok infak untuk pembangunan musyala. Per 12 Juli kemarin, dia dipindahkan bertugas di cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Tiga Jateng. Setelah kasus ini mencuat, jabatannya sebagai Kepala SMKN Satusel diisi pelaksana harian, PLH, dari Kepala SMKN Satu Rembang. Ada pun jabatan lainnya, di mana dia merupakan PLT Kepala SMKN Dua Rembang, juga dicopot dan untuk sementara diisi Kepala SMKN Satu Sedan. Mengaku ikhlas dan siap menerima konsekuensi. Saat dihubungi kompas.com, Widodo mengungkapkan dirinya ikhlas dan siap menerima konsekuensi atas pengakuan yang viral tersebut. Ya tetap saya tunggu seperti apa dan tetap saya siap seperti apa yang diputuskan ke saya, terang dia. Widodo juga mengomentari pernyataan Ganjar bahwa uang 130 juta rupiah yang dikumpulkan dari para murid untuk membangun musyala supaya dikembalikan. Dirinya berujar sudah berkoordinasi baik dengan para wali murid maupun komite sekolah. Itu sebagian dari wali murid itu sudah ikhlas kalau disuruh mengembalikan. Mereka tidak mau menerima. Kalau dikembalikan ya saya tolak, wali murid bilangnya seperti itu, ucap dia saat dihubungi kompas.com, Rabu, 12 Juli 2023. Dia mengeklaim mendapatkan respons positif dari para tokoh masyarakat terkait inisiatif membangun musyala menggunakan dana iuran itu. Banyak tokoh masyarakat termasuk Kiai mendukung saya terkait inisiatif membangun musyala karena sifatnya keagamaan untuk ibadah dan ini nanti juga mungkin selalu didukung, termasuk semua komite, kata dia. Bahkan, pria yang sudah belasan tahun berkarir sebagai pendidik itu mengaku juga didukung rekan seprofesinya. Banyak yang mendukung saya termasuk teman-teman seprovinsi Jawa Tengah banyak yang mendukung saya, cuman untuk bersuara itu takut mas. Bahkan banyak sekolah yang menarik iuran jutaan lebih itu juga enggak masalah, cuman kemarin juga mungkin harinya saya, terang dia. Terima kasih.